Halo Youtube, selamat datang di Vlog Om Mobi. Sekarang adalah vlog ke sekian. Dan pada vlog kali ini, agak lebih serius pembahasannya. Itu adalah tentang jatuhnya Lion Air JT610. Tepatnya tadi pagi. Kami turut berduga cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan masih ada yang selamat dari kecelakaan yang sangat menyedihkan ini. Beberapa jam setelah kecelakaan, dan akhirnya ditemukan oleh Basarnas lokasi pesawat jatuhnya. Luar biasa tim Basarnas semangat terus bekerja mencari apapun yang harus dicari di situ. Puing-puing, korban, dan black box. Black box terdiri dari cockpit voice recorder dan flight data recorder. Beberapa parameter dari pesawat terekam di dalam FDR itu. Kalau misalnya cockpit voice recorder itu adalah percakapan dan apapun suara yang terjadi di dalam cockpit. Agar kita bisa segera juga mencari apa yang terjadi di balik kecelakaan ini. Vlog ini merupakan pandangan dari orang awam seperti kami. Tapi ya bisa sedikit melihat-lihat. Ini adalah pesawatnya. Boeing 737 Max 8. Ini bukan pesawat lama. Ini merupakan pesawat yang baru. Dari data yang kami dapat, pesawat ini baru berumur 2 bulan berada di Indonesia. Dan baru 800 jam terbang. 800 jam terbang itu sangat amat sedikit sekali. Sebulan itu biasanya terbang sekitar 250 sampai 350 jam. Artinya di atas 300 jam lah pada umumnya. Agar lebih efisien. Sedikit sejarah mengenai Boeing 737. Boeing 737 ini secara pesawat. Namanya Boeing 737 itu merupakan pesawat yang cukup lama. Jadi pertama kali Boeing 737 diterbangkan itu, first flight-nya Boeing 737 itu adalah tahun 1967. Namun itu adalah generasi pertamanya, yang pertama kali yaitu 737-100. Pesawatnya seperti ini, secara bodi, khususnya moncongnya ya. Itu sama persis dengan apa yang Boeing 737 kita lihat sekarang. Namun, terus mengalami perubahan-perubahan-perubahan. Perkembangan teknologi terus diterapkan pada Boeing 737. Boeing 737-100 panjangnya 28,65 meter. Kemudian Boeing 737-200, 30 meter, 53 meter. Kemudian 737-300, nah ini sudah dapat engine yang baru, berbeda. Kalau engine yang ini, ini seperti engine turbojet ya. Dia memanfaatkan lebih banyak dorongan itu dari gas buangnya. Kalau ini, ini masuk ke era turbofan. Di mana mesin turbojet itu hanya untuk pemutar untuk suatu fan yang besar di depan. Dan untuk Anda yang penasaran, kenapa engine Boeing 737 itu bawahnya ada trepesnya? Itu karena tadinya tidak didesain untuk mesin mungkin sebesar ini. Tadinya untuk yang kecil-kecil seperti ini dan memanjang. Tapi inilah improvement-nya. Nah, masuklah ke era Boeing 737 klasik. Yaitu 300, 400, dan 500. Ya tentu dengan panjang berbeda-beda. 300 sama 400 itu panjang. 400 itu paling panjang. Kemudian mereka ngeluarin Boeing 737-500 itu yang paling pendek diantara Boeing 737 klasik. Kemudian masuklah ke next generation. Next generation itu awalnya dari 600, 700, 800, dan 900. Masing-masing beda panjangnya. Nah, beda panjang itu berarti beda kapasitas penumpangnya. 900 ini paling umum biasanya dipakai Lion Air juga. 800 itu lebih umum juga dipakai Garuda Indonesia. Ini kapasitasnya banyak sekali isinya. 200 orang lebih. Jadi semakin panjang pesawat itu semakin berat. Semakin berat berarti jarak tempuhnya biasanya semakin dekat. Bodi pesawat itu jadi semacam Lego aja. Ditambah, 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 ditambah. Dari awal 737-100 yang 28 meter. Kemudian bertumbuh. 737-900 yang panjangnya 42,1 meter. Kemudian generasi selanjutnya masuk. Boeing 737 yaitu 737 MAX. Boeing 737 MAX. Sebentar, ada kiriman. Gue kemampu obi. Tangan aja. Aucetong. Oke, Boeing 737 MAX. Merupakan perkembangan terakhir dari seri-seri Boeing 737. Customer pertama yang memakai Boeing 737 MAX itu adalah Malindo. Yaitu Lion Group juga. Pada bulan Mei 2017. Dan ini adalah seri-serinya. 7, 8, dan 9. Nah, 8 ini untuk menggantikan posisi marketnya Boeing 737-800. Ini untuk yang 900-nya. Dan yes, memang ini pesawat masih sangat baru sekali. Ingat tadi kamu bilang. Itu pesawat baru, bayangkan, baru Agustus kemarin datang. Masih baru geres. Dan baru terbang 800 jam. Hmm, 2 bulan 800 jam. Ya, kerja rodi. Tapi gapapa. Pesawat memang harus digituin. Yang penting pilotnya jangan digituin. Ingat kami adalah pandangan orang awam. Ya, apabila kami ada salah. Tolong komentar di bawah apa salah-salahnya. Dan ini berdasarkan apa yang kami dengar. Pada hari ini. Tolong buka flight radar. Ini pesawatnya. Papa Kilo 5 QB Papa. PK LQP. Ini adalah macam nomor polisi kalau di mobil. Dan serial number. Serial number itu seperti nomor rangka. Ini unik pesawat ini. Pesawat ini serial number-nya genap. Genap sekali. Bulet gitu. 43.000. 43.000. Nomor cantik sebenarnya. Terbang dari Jakarta. Menuju ke Pangkal Pinang. Ini UTC ini berarti. Jam apa ya. Nol ya. Kalau di Indonesia ini ditambah 7. Berarti 23 tambah 7. Itulah Indonesia. Makanya Indonesia kalau Anda setting handphone segala macam itu plus 7 Indonesia. Ini bisa take off. Sampai 2000 feet lebih. Turun ntar naik lagi. Agak goyang-goyang. Karena memang semuanya pasti readingnya goyang-goyang gitu. Tidak bisa flat sekali. Dan akhirnya posisi sudah di atas kerawang. Tiba-tiba. Altimeternya jatuh. Airspeednya naik. Tersilang pesawat. Nah kami juga mendengar berita bahwa. Pesawat ini sempat minta return to base. Artinya minta pulang ke. Bandara tempat dia take off. Ke ATC mintanya. Tapi tiba-tiba selesai begini. Sedih rasanya. Kami sebenarnya tidak mau membahas ini. Namun gak tau ada gerakan di hati. Rasanya ingin membahas gitu. Kemudian beredarlah berita. Yaitu tentang. Histori pesawat ini sebelumnya. Ini merupakan. Sejarah sebelumnya. Pesawat ini terbang dimana aja. Dimana aja. Penerbangan sebelumnya itu dari Denpasar ke Jakarta. JT 43. Jadwalnya 7.30 malam. Ternyata aktualnya jam 10.21 malam. Seperti biasa. Lion. Delay. Nah pada penerbangan itu. Ini kami mendengar berita lagi. Sebenarnya pesawat sudah ada masalah. Masalah itu adalah. Tidak sinkron. Antara instrumen. Co-pilot dan pilot. Captain dan first officer. Berbeda. Indicated airspeed dan. Altimeter. Jadi sebenarnya di dalam pesawat itu ada dua sensor airspeed. Airspeed itu kecepatan udara ya. Dan sensor altimeter. Ada yang di captain side sebelah kiri. Ada yang di first officer side sebelah kanan. Kenapa ada dua? Karena biar kalau satu mati masih ada satu. Itu. Kenapa pilot ada dua? Karena kalau satu kenapa-napa masih ada satu. Untuk flightrider 24. Ini merupakan sebenarnya data yang diambil dari pesawat. Pesawat itu selalu memancarkan. Posisi dia. Altimeter. Ketinggian. Dan. Airspeed. Nah ini gak tau. Ini menjadi groundspeed. Atau memang groundspeed kami. Kami gak terlalu ngerti begini. Groundspeed sama airspeed beda ya. Pesawat biasanya begitu take off. Mereka buru-buru naik ke atas 10 ribu. Kalau ini stay. Malah grafiknya tadi. Kalau ini dia stay. Di. Ini. Ini kemungkinan. Ada masalah. Itu dan kami mendengar kabar ingin. Kembali ke return to base ya. Mungkin ini ada masalah. Dan bacaan kecepatannya ini. 300 knot lebih. Kenapa bayangkan itu groundspeed. Pesawat itu. Tidak boleh. Ngebut. Di atas 250 knot. Ini satuannya knot ya. Apabila di bawah ketinggian. 10 ribu feet. Kecuali memang sudah minta izin. Nah kalau ini. Kencang sekali. Oke. Nah pertanyaannya begini sebenarnya. Apakah. Data yang disini itu akurat. Karena. Flightradar 24 itu mengambil data. Dari. Ini kan. Dari pesawatnya sebenarnya. Dikirim ke darat. Dan itu di share. Di flightradar 24. Dan. ATC juga melihat. Hal yang sama. Itu data dari pesawat. Data dari pesawat ini. Dari. Captain site. Itu. Ada alat namanya. ADSB. Jadi. Kalau anda melihat ini. Apakah ini benar. Apakah ini 100% akurat. Kami tidak yakin. Namun ada satu hal. Yang kami. Agak curiga lagi. Harusnya. ADSB itu. Memancarkan data. Sampai habis. Sampai ketinggiannya. Mungkin. Nol. Tapi ini baru. Turun sampai 3000. Sekian feet. Sudah. Hilang datanya. Ada apa? Pada hari sebelumnya. Ada masalah. Masalah itu. Kemudian. Gak tau paginya. Harusnya sih. Sudah beres ya. Tapi mungkin. Mungkin timbul lagi masalah. Kami tidak tahu. Ini kami hanya. Share saja. Apa yang kami tahu. Dari. Berita-berita. Tetap. Mudah-mudahan. Ada yang selamat. Kami turut berduka cita. Sekali lagi. Kami turut berduka cita. Yang sedalam-dalamnya. Pada keluarga korban. Semoga keluarga korban. Diberi kesabaran. Intinya pada vlog ini. Ini data belum tentu 100% benar. Pada kecelakaan pesawat. Satu-satunya itu. Analisa yang paling akurat. Itu biasanya setahun kemudian. Setelah. KNKT. Selesai. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Om Mobi. Motomobi TV. Dan Mesh Mobi. Apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia. Melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami. Khususnya Instagram. Motomobi TV. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.